Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel aku Kenalin nama aku Narva Isa Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi Hari ini kita membahas tentang Gimana sih cara mengisi SOAP Nah bagi yang penasaran Kita langsung ke videonya aja ya Oke sebelumnya aku mau jelasin Singkatan dari SOAP itu apa Jadi S itu singkatan dari subjektif Data subjektif itu data yang kita peroleh dari pasien Kalau O, O itu singkatan dari objektif Yaitu data yang kita peroleh saat kita memeriksa pasien Yang ketiga itu ada A A itu singkatan dari assessment Assessment atau diagnosa Nah yang terakhir itu ada data P P itu singkatan dari planning Planning itu sesuatu yang akan kita rencanakan Atau yang akan kita lakukan Setelah tadi kita memeriksa pasien Dan mendengarkan keluhan pasien Nah langsung aja ya Kita ke data S Yang pertama itu ada identitas atau biodata Seperti yang kalian lihat di layar Ini ada nama, umur, suku, agama, pendidikan, dan lain-lain Nah ini diisi data istri dan data suami Ini harus lengkap ya Dan alamatnya juga harus jelas Nomor teleponnya juga harus yang bisa dihubungin Yang kedua ini ada anam Nesa Tanggal ini diisi saat dia berkunjung hari ini Terus selanjutnya ini ada alasan kunjungan saat ini Ini aku bikin kunjungan rutin Karena dia udah rutin periksa ke BPM sini Misalkan dia baru awal-awal Atau baru pertama kali kita isi kunjungan awal Kemudian ada keluhan utama Keluhan utama ini diisi sesuai yang dikatakan pasien Misalkan ini aku bikin Ibu mengatakan sering pipis dan agak sesak Selanjutnya ada riwayat kehemilan saat ini Riwayat mensurasi HPHT Kemudian ada lamanya itu berapa hari Banyaknya itu berapa kali diganti pembalut Kemudian ada had sebelumnya Kalau had sebelumnya itu diisi Mensurasi sebelum HPHT-nya Misalkan HPHT-nya dia itu terakhir bulan 12 Berarti had sebelumnya itu di bulan 11 Kayak gitu ya bisa dipahamin Terus ada siklus Siklusnya ini berapa hari Biasanya ada yang 28 Ada yang 35 Konsistensinya ini konsistensi dari darah air tersebut Apakah cair atau berkumpal Terus taksiran persalinannya ini juga aku udah bikin video sebelumnya Cara menghitung taksiran persalinan kalian bisa cek di sana Terus selanjutnya ini ada tanda-tanda kehamilan trimester pertama Misalkan dia Kadangkan ada ibu-ibu yang mengecek dulu Menggunakan test pack sebelum dia periksa ke bidan atau ke dokter Nah ini tanggalnya diisi Kapan dia mengecek dengan test pack tersebut Terus pergerakan fetus Fetus itu janin di dalam kandungannya Pertama kali bergerak itu kapan Ini aku bikinnya 16 minggu Di 16 minggu Itu janinnya udah mulai bergerak Nah selanjutnya ini ada pergerakan fetus dalam 24 jam Normalnya itu Di dalam 1 hari atau 24 jam itu 20 kali gerakan Terus selanjutnya ada keluhan yang dirasakan Kita tanya aja apakah ada rasa lelah, wal muntah, nyari perut Atau yang lainnya ini kita tanyain aja Kalau misalkan gak ada kita tulis tidak ada Tapi kalau ada Misalkan ada rasa lelah disini yang aku contohin Kita tulis aja ada gitu Jadi diet atau makan Kita tanya makan sehari-harinya itu apa aja Ini aku contohnya Ini aku contohnya nasi, sayur, buah-buahan, dan lokal Kemudian ada perubahan makanan yang dialamin Jadi sebelum hamil dan sesudah hamil itu ada perubahan gak makannya Seharusnya sih ada Soalnya kan dia sudah hamil dan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dari sebelum hamil Kayak gitu Selanjutnya ini poin E Ada pola eliminasi BAB dan BAK Ini kita tanya berapa kali dalam sehari Dan apakah ada keluhan saat misalkan buang air besar Terasa sakit atau enggak Atau rasa nyeri gitu Kita tanyain Selanjutnya ada aktivitas sehari-hari Kita tanya tentang pola istirahatnya Pada siang hari itu berapa jam Pada malam hari itu berapa jam Kemudian pola seksualitas Nah ini ada keluhan enggak saat melakukan hubungan seksual Terus pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Si pasien itu ngapain aja Beres-beres rumah Atau beperja Atau ngapain Itu ditulis Yang selanjutnya Ini ada imunisasi TT1 dan TT2 Nah ini diberikan tanggal berapa dan bulan berapa Tapi kalau misalkan lupa Kita tulis aja sudah diberikan Atau kalau misalkan belum Kita tulis aja Belum diberikan Atau kita kasih strip aja Terus ini ada riwayat kontrasepsi yang pernah digunakan Dia itu sebelum hamil ini pernah menggunakan KB apa Misalkan suntik atau pil Itu kita tulis disini Yang selanjutnya ini ada riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu Ini karena hamil anak pertama Jadi ini aku isinya hamil ini Tapi misalkan sebelumnya sudah punya anak Kita disini tanggal atau tahun lahirnya Kita isi aja tanggal berapa anaknya itu lahir Terus usia kehamilan ini Usianya berapa bulan Waktu si bayi itu lahir Kinis persalinannya itu apa Atau sesar Atau normal Kemudian ada tempat pertolongan persalinan Nah dia persalinannya itu dulunya dimana Misalkan di BPM atau rumah sakit Kemudian ini ada penyulit Penyulit itu Misalkan persalinan macet Atau apa itu ditulis disini Terus jenis kelaminnya itu apa Perempuan atau laki-laki Panjang badan dan berat badannya Itu ditulis Keadaan anak waktu lahir Apakah sehat Kemudian nifas ini diisi Apakah si ibu itu menyusui secara eksklusif atau tidak Yang selanjutnya ini ada riwayat penyakit Riwayat penyakit yang diderita sekarang itu apa Misalkan si ibu itu sekarang sedang mengalami TBC atau DM Itu ditulis aja Nah selanjutnya ini ada perilaku kesehatan Kalau misalkan pasien Pengguna alkohol Atau obat-obatan Atau merokok ini ditulis aja Mengkonsumsi atau ada Itu aja Tapi kalau misalkan tidak Kita isi aja tidak mengkonsumsi Selanjutnya ini ada riwayat Kebiasaan psikosocial Kehamilan yang sekarang ini Direncanakan atau tidak Biasanya kan ada yang tidak direncanakan Nah isi aja iya atau tidak Jenis kelamin yang diharapkan Si pasien itu pengen Yang lahir itu cewek atau cowok Status perkawinan atau status pernikahannya sah Menurut hukum atau siri Terus jumlah perkawinan Misalkan dulu dia pernah menikah Berarti ini jumlah perkawinannya dua atau tiga Lama pernikahannya itu berapa bulan atau berapa tahun Kemudian ada kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan Persalinan dan infas Apakah dia ada kepercayaan Misalkan kalau hamil membawa gunting Membawa pisau atau apa Itu ditulis aja Kalau misalkan tidak ada Ya kita tulis tidak ada gitu Selanjutnya ini ada pengambilan keputusan Biasanya yang ambil keputusan di dalam keluarga itu siapa Atau suami, istri atau bersama ambilnya gitu Terus ada rencana bersalin Nanti waktu lahiran Dia itu rencana bersalinnya Pengennya di rumah sakit Atau di bidan siapa Atau di BPM itu ditulis Terus jarak rumah dan tempat Persalinan itu Kira-kira itu berapa kilometer Nah yang terakhir Di dalam data subjektif itu Ada riwayat kesehatan keluarga Apakah salah satu keluarga itu Menderita hipertensi Jantung atau DM Itu ditulis aja Misalkan tidak ada ya Ditulis tidak ada gitu Nah yang selanjutnya ini Ada data objektif Atau data yang kita peroleh Saat kita memeriksa pasien Yang pertama ini ada Pemeriksaan fisik Keadaan umum Saat kita periksa Si pasien itu Apakah dia dalam keadaan baik Atau kurang baik gitu Yang selanjutnya ini Ada kesadaran Ini aku isi komposmentis Karena dia Waktu aku periksa Dia dalam keadaan sadar Kemudian ada keadaan emosional Apakah stabil Apakah tidak stabil Selanjutnya ini ada TTV Ini udah umum banget Ada tekanan darah Nah di pernafasan suhu Ini tinggal isi aja Sesuai yang kita dapetin Saat memeriksa pasien Kemudian ada tinggi badan Bebe sebelum hamil Bebe sekarang Kemudian lila Itu ditulis Kemudian ada Pemeriksaan fisik Muka Kelopak mata Di kelopak mata Apakah ada udema Atau tidak udem Itu Pembengkakan Terus ada konjuntiva Konjuntivanya ini Pucat Atau tidak pucat Itu diisi aja Sesuai yang kita Temuin Saat Memeriksa Si pasiennya Ini ada Sekelera Karena saat aku periksa Dia tidak kuning Maka kita tulisnya Disini tidak kuning Tapi kalau misalkan kita Waktu memeriksa itu Berwarna kuning Sekelera Kita tulis aja Kuning Selanjutnya ini Ada mulut dan gigi Ada lidah, gigi, dan bibir Lidahnya itu Bersih Tidak ada Stomatitis Stomatitis itu Saryawan Kemudian ada gigi Di gigi itu Apakah dia berubang Atau ada karang gigi Kemudian ada bibir Bibir itu Kita isi Misalkan dia itu Tidak pucat Tidak kering Dan tidak pecah-pecah Saat kita periksa Kemudian ada hidung Di hidung Apakah dia bersih Terus Apakah dia mengulangkan cairan Atau tidak Ada pembesaran Kelenjar tiroid Pembesaran Kelenjar getah bening Itu Kita isi aja Misalkan ada pembesaran Ya kita tulis Ada pembesaran Gitu Ada jantung Sama paru-paru Ini aku isi Tidak dilakukan Karena saat memeriksa Bagian jantung Dan paru-paru Tidak Tidak Saya periksa Jadi Ini diisinya Kayak gini Terus Bagian payudara Payudaranya ada Pembesarannya ada Atau tidak Kemudian Puting susu Ini menonjol Atau Misalkan Flat Atau Tenggelam Itu diisi aja Simetris Atau enggak Saat dipegang Ada rasa nyari Atau tidak Selanjutnya Ini ada Posisi tulang belakang Hiperlordosis Hiperlordosis itu Kalau Kehamilannya Udah besar Maka otomatis Posisi tulang belakangnya Akan Hiperlordosis Tapi Kalau misalkan Kehamilannya Masih muda Itu Diisi aja Normal Gitu Pinggang Atau nyari ketuk Itu Ada atau tidak Misalkan kita Ketuk Bagian Punggungnya itu Sakit Atau tidak Misalkan sakit Berarti kita tulis Ada Gitu Selanjutnya Ini ada Ekstremitas Atas Dan bawah Saat kita Periksa Apakah ada Udem Atau enggak Kekuatan Otodansendi Ini Bisa kita Lihat Dia masih bisa Berjalan Atau tidak Misalkan Masih bisa berjalan Berarti Kita tulis Ada Gitu Ada kemerahan Atau tidak Farises Reflex Reflex Patella Ini Kita tulis Plus 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 Tanan Dan kiri Selanjutnya Ini Ada bagian Abdomen Pembesaran Ada Sesuai Usia Khamilan Bekas luka Operasi Tidak ada Tapi Misalkan Dia pernah Operasi Sesar Atau Operasi Usbuntu Atau yang lainnya Kita tulis Ada Kemudian Kemudian Linia Linia Itu Ada Apa Nggak Seriainya Ada Apa Nggak Di Bagian Perut Terus TFU Itu Berapa cm Kita tulis Aja Selanjutnya Ini Ada Palprasi Secara Leopet Leopet Satu Difundus Itu Terabah Bundar Lunak Melenting TFU Tiga Jari Di Bawah PX Terus Apakah Ada Kontraksi Misalkan Nggak Ada Kita tulis Tidak Ada Terus Leopet Dua Sebelah Kanan Perut Ibu Terabah Keras Memanjang Seperti Papan Leopet Kedua Ini Terabah Bagian Bagian Kecil Janit Jadi Kalau Mengisi Leopet Itu Nggak Usah Dikasih Keterangan Misalkan Dalam Kurung Bokong Dalam Kurung Jari Kaki Janit Itu Nggak Usah Yang Selanjutnya Itu Ada TBJ Atau Taksiran Berajanin 155 Kali 30 Dikurangi 12 Ini Adalah Rumus Ya Guys Jadi 155 Itu Angka Tetap Terus 30 Ini Tfu Terus Kalau 12 Itu Penurunannya Terus Ada Auskultasit Dijijanin Ada Frekuensinya Berapa Kali Dalam Semenit Terus Untuk Maksimumnya Itu Kita Isi Dimana Kita Menemukan Detek Jantung Si Jarin Tersebut Misalkan Ini Tiga Jari Di bawah Pusat Kanan Peruk Ibu Yang Selanjutnya Itu Ada Anogenital Perinium Normal Luka Paruknya Ada Atau Tidak Apakah Ada Bekas Luka Jahitan Atau Tidak Terus Vulva Vaginalnya Itu Normal Atau Tidak Warnanya Itu Apa Saat Kita Melakukan Pemeriksaan Apakah Merah Muda Atau Yang Lainnya Luka Apakah Ada Luka Atau Tidak Kemudian Farisaz Pengeluaran Perfaginam Ada Atau Tidak Misalkan Ada Keluar Keputih Harbat Kita Tulis Ada Gitu Kemudian Ada Hemoroid Hemoroid Itu Ambeen Apakah Pasien Itu Ada Ambeen Atau Tidak Pemeriksaan Laboratorium Ini Dilakukan Pada Tanggal Berapa Saat Kita Melakukan Pemeriksaan Tersebut Kalau Ini Aku Contohnya Tanggal 18 Bulan 8 2020 Ini Memerksa Protein Urin Dan Ternyata Hasilnya Negatif Tapi Kalau Misalkan Hasilnya Positif Misalkan Positif Satu Positif Dua Itu Ditulis Sama Juga Juga Dengan Darah Golongan Darah Darah Apa Glukosanya Itu Dimana Ditulis Aja Nah Selanjutnya Ini Ada Assessment Atau Yang Tadi Aku Bilang Diagnosa Kalau Ibu Hamil Ini Diagnosanya B1 P0 A0 Maksudnya Itu Hamil Pertama B1 Itu Hamil Pertama PP Itu Sama Aja Kayak Dia Itu Sudah Melahirkan Berapa Kali Kalau A A Itu Dia Pernah Kehuburan Atau Pernah Agortus Itu Berapa Kali Karena Si Pasien Aku Ini Tidak Ada Jadi Aku Tulisnya Itu P0 A0 Terus Hamil 36 Minggu Kemudian Untuk Diagnosa Janin Itu Janin Tunggal Hidup Yang Trauterin Presentasi Kepala Misalkan Saat Kita Periksa Tadi Dia Presentasinya Atau Bagian Terbawah Itu Misalkan Bokong Kita Tulis Aja Presentasi Bokong Nah Yang Terakhir Ini Ada Planning Ato P Biasanya Aku Kalau Bikin Planning Itu Yang Pertama Aku Isi Hasil Pemeriksaan Yang Kedua Itu Keluhan Yang Dirasakan Si Pasienya Terus Yang Selanjutnya Itu Baru Kebersihan Nutrisi Tanda Bahaya Itu Kayak Gitu Di Planning Ini Yang Pertama Ini Di Contoh Ini Ada Hasil Pemeriksaannya Ini Kita Sampaikan Kita Sampaikan Ke Pasien Yang Poin Kedua Dan Ketiga Ini Karena Di Awal Tadi Dia Bilangnya Ada Keluhan Sering Pipis Dan Sesak Nafas Kita Memberikan Counseling Ke Pasien Itu Dan Kita Tulis Di Planning Ini Terus Yang Keempat Ini Ada Masalah Nutrisi Yang Kelima Itu Ada Masalah Istirahat Dan Jangan Lupa Dikasih Evaluasi Ibu Mengerti Atau Ibu Sudah Melakukan Atau Ibu Bersedia Terus Poin Keenam Ini Ada Tentang Masalah Personal Heijin Atau Kebersihan Si Pasien Terus Ketujuh Ini Ada Tanda Bahaya Dalam Kehamilan Ini Wajib Banget Kalau Konsuling Pada Ibu Hamil Menyatakan Tanda Bahaya Terus Ini Yang Kedelapan Itu Ada Tanda Tanda Persalinan Kenapa Aku Kasih Karena Si Pasien Itu Sudah Mendekati Waktunya Bersalin Terus Yang Kesembilan Ini Tentang Menyiapkan Perlengkapan Persalinan Terus Yang Kesepuluh Ini Ada Tentang Konsumsi Vitamin Dan Tablet FE Yang Terakhir Ini Adalah Kunjungan Ulang Si Pasien Untuk Bulan Depan Atau Minggu Selanjutnya Oke Segitu Aja Video Hari Ini Aku Yakin Video Hari Ini Bakalan Bermanfaat Banget Buat Kalian Dan Buat Kalian Jangan Lupa Untuk Subscribe Comment Like Like Share Video Ini Ke Teman Kalian Atau Kesedara Kalian Sampai Ketemu Lagi Bye Bye Bye